Oke guys, jadi hari ini aku bakal ngumumin giveaway untuk bodi buta yang ini guys ya Karena kita masih ada satu lagi bodi buta dan baju kita juga masih banyak pokoknya Kenal pot juga masih ada Karena aku janjinya tanggal 30 kemarin Jadi aku bilang ke kalian mohon maaf Aku bakal ngumumin siapakah pemenang yang mendapatkan giveaway ini Dan kalau kalian ada yang mendapatkan giveaway bodi buta ini Kalian harus bayar ongkirnya sendiri ya Nanti kalian boleh DM Instagram Pripater 308 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, jadi hari ini aku punya motor buat harian Baru aku modifikasi sedikit-sedikit Cuman ini modifikasinya juga gak terlalu ekstrim Kayak yang Kaivario, Mio, dan yang lain-lainnya Jadi ini modifikasi budget pelajar bisan aku Cuman abis sekitar 200-300 ribuan Tapi udah lumayan enak dilihat ya Tapi emang gak head on sih Aku kan gak bilang head on Cuman lebih enak dilihat dibanding yang standarnya Nah ini dia motornya guys Nah jadi gak banyak perubahan sih dari motor ini Jadi motor itu Beat ISP tahun 2018 Modelnya udah seperti robot ini ya Jadi ceritanya ini tuh punya adik aku Cuman dia gak mau pake beat Jadi yaudahlah diambil alih lah sama aku Jadi motor ini baru aku urus gitu ya Karena adik aku tuh gak suka sama sekali Memodifikasi atau ngerawat motor gitu Dia tuh hanya asal lah Asal memakai aja gitu Asal pake aja kayak gitu guys Dan buktinya Spionnya aja sampai Seperti ini Kayak gitu Saking gak pernah dirawatnya ini motor Si body-bodynya tuh kayak yang banyak jamur-jamur gitu Jadi kusam lah guys Jadi itu baru satu kali poles ya dem ya Udah hampir enak sih dilihatnya Nah sebelumnya itu bener-bener gak enak banget guys Dilihatnya kayak gitu Dan apa aja sih yang udah diganti dari motor Beat ini Yang pertama strippingnya guys Jadi ini tuh stripping murah banget Stripping transparan seperti ini Gak ada tusannya Beat 110 Warnanya ada pink Ungu Ada biru Ada tusan 110 Emang sih bener ini motor gak di borap Gak di apa Jadi bener-bener 110 cc Nah pokoknya mah Srippingnya murah Cuman 110 ribu harganya Dan ini pun masangnya sendiri gitu Gak ketukang Ketukang apa dim? Ketukang stiker lah kayak gitu Kalo ketukang stiker Pasti lebih rapih pemasangannya Nah terus modifikasi yang kedua Yaitu pengreman nih Untuk pengremannya aku masih standar Dari master atas Selang rem Kaliper Itu masih standar semua Cuman yang kita ganti itu Pak Piringan Goyo Merknya Goyo Ukurannya 260 ml Cuman ini tuh gak ada floatingnya sama sekali Kayak yang ala-ala floating gitu Dan ini pun kita cet jadi warna hitam Tapi ini aku gak beli Ini tuh cabutan dari Bekas motor yang mana ya? Pokoknya yang 15 Enggak dulu ini Goyo gitu? Oh iya dulu 115 lah pokoknya Jadi yang 115 kan udah ganti pake motowan Nah ini Udah lama gak dipake Jadi pasangin dulu aja Alakadarnya gitu Dan dudukan si Apa ini? Dudukan briketnya ini Kita pake PSM Karena PSM kita waktu itu Apa ya? Piringannya goyang Nah Piringannya dijual Si dudukan Apa ini? Kalipernya ini Kita Briketnya Gak kita kasih ke yang ngejualnya Kayak gitu Dan Se Apa ya? Selebihnya ini masih standaran guys Dari bodi dan yang lain-lainnya Cuman Kita Ngecat velgnya Biar sedikit lebih cerah gitu ya Si bagian velgnya Karena orisinya itu warna hitam Gak enak banget Diliatnya bodinya hitam Terus Velgnya hitam Bodinya hitam Pokoknya gak enak banget Dan ini pun ngecatnya Kita pake pilok Pokoknya ini masih ngasal pisan lah guys Nanti kita bakal proyekkan yang lebih propernya lagi Cuman ini kita Sementara aja dulu Seperti ini Dan Apalagi ya Udah sih guys Ini gak ada yang Modifin apalagi Jadi ini cuman 110 ribu Ngecat pilok paling berapa ya 50 ribuan ya 50 ribu Piringan sih ini gratis guys Piringannya gratis Dan Untuk shock blacker Ini pun Kita gratis Karena ini nyabut yang pake Mioje Shock blackernya Jadi ini gak dihitung Piringan Sama Apa ini Shock blacker itu Gak kita hitung Dijadikan Apa ya Modifikasi gitu lah Harga modifikasinya Karena ini Bekas kayak gitu guys Yang kita modifikasi Dari awal Nol tuh Ini adalah Stripping dan Siwana velak Jadi menurut kamu Kerenan mana Beat atau Mioje Nah kenapa Beat Iya sih Gatau guys Aku tuh rasa-rasanya Pake Mioje Sama pake beat Lebih nyaman Pake beat Dari suspense Di depan Posisi Posisi dugnya Itu Posisi stang Duduk Dan yang lainnya Lebih enak Cuman si Mioje itu Gak kalah enak juga Karena Apa ya Mioje juga Lumayan lah guys Gak terlalu Gak enak banget Dan ini motor Selebihnya Masih original Gak ada Apa-apa lagi Kayak ban aja Ini masih ngantuk banget Karena bannya ini Masih pake yang originalnya Dari tahun 2018 Belum dirubah Sama sekali Nanti kita ganti Dan ada kemungkinan juga Dari velgnya Kita ganti Biar Gak ngantuk banget Ban velg Apalagi gini selanjutnya Nanti dibangin Ban velg Faktor pendukung lainnya Kayak masa rem Dan lainnya Kita lihat Kita bakal Ada projekan Dari motor beat 150 cc Dan motor ini tuh Bukan buat balap Bukan buat Apa ya Sanmori Ataupun apapun Itu Ini emang bener buat Pakaian aku Dari bengkel Ke rumah aja Kayak gitu guys Kalo enggak Kita beli Makanan ke borma Kayak gitu lah Oke sekali Boleh komen di bawah Menurut kalian Motor aku ini Seperti apa Kurangnya dimana Pasti banyak yang kurang sih Soalnya banyak yang original Pakainya mah Kalian boleh komen di bawah Menurut kalian Dari warna velg putih Strippingnya seperti ini Masuk Apa enggak Kalian boleh Komen di bawah guys Dan Di terakhir Kita bakal Umumin giveaway Yang Bodi buta Karena aku udah janji Bakal Ngumumin Giveaway yang Bodi buta itu Tanggal 30 Sekarang udah tanggal 7 Udah molor 7 hari guys Sekarang kita saatnya Umumin yang Bodi buta Let's go Oke guys Jadi hari ini aku bakal Ngumumin Giveaway Untuk bodi buta Yang ini guys ya Karena Kita masih ada Satu lagi bodi buta Dan baju kita juga Kita masih banyak pokoknya Kenal pot juga Masih ada Karena Aku Janjinya tanggal 30 Kemarin Jadi aku Bilang ke kalian Mohon maaf Aku bakal Umumin Siapakah pemenang Yang mendapatkan Giveaway ini Dan Kalau kalian Ada yang mendapatkan Giveaway Bodi buta ini Kalian harus bayar Ongkirnya sendiri ya Nanti kalian boleh DM Instagram Pripater 308 Nah sekarang kita mulai Langsung aja Undi Siapakah pemenangnya Yang mendapatkan Giveaway Bodi buta ini guys Cut Yo guys Jadi sekarang kita Lihat dulu Siapakah Pemenang dari Giveaway kali ini Dan Sekarang ada 245 komen Sekarang kita undi Siapakah pemenangnya Bismillahirrahmanirrahim Dan ini harus Itu ya Ada nomor Instagram Bismillahirrahmanirrahim Semua dapat Ini Instagramnya gak Gak ada ya Gak ada guys Ini gak ada Instagramnya Jadi gagal ya guys Jadi kita Lanjut Start Harus ada Instagramnya Nah Ini nih Semoga Semoga sukses Terus Bismillahirrahmanirrahim Semoga dapat Giveaway Disini ada ya Instagram Dan Namanya Verdi Nah Buat pemenang Langsung aja DM Instagram kita Freepater 308 Dan Untuk ongkir Ditanggung Pemenang Oke Jadi segitu Terima kasih banyak Yang sudah menonton Video aku dari awal Sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Bye-bye